Ice cooker, eh bukan ice cooker ini kalau kita beli rumah baru di developer kan seragam semuanya ya tipenya kurang lebih 40 meter persegi dengan luasan 6 panjangnya 11, 12, ada yang 10 jadi hari ini kita mau review rumah di daerah harapan indah full interior yang budgetnya sangat low banget solusi buat teman-teman kalau mau pasang interior budget murah di rumah baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita review interior di daerah harapan indah eh iya maksudnya di mutara gading city ya mutara gading city daerah bekasi utara rumah tipe 40 meter persegi dengan total luas tanahnya ya lebar 6, panjangnya 11 terus ada 2 kamar living room, kitchen set semuanya kita kerjain interiornya gak selama-lama lah ya ini beforenya dan penasaran seperti apa afternya yuk kita bahas oke ini living room bisa kita lihat langsung apa yang kita kerjain jadi awalnya rumah ini kan kosong ya beli rumah developer terus kita kerjakan interior yang pertama nih satu yang pertama sebelahkan saya itu ada backdrop tv dengan tinggi maksimal pelafon sekitar hampir 3 meter 2,9 jadi ada kisi-kisi di belakang untuk backdropnya kombinasi pakai kaca sebelah kirinya ada nakas buat panjangan-panjangan foto ada street lampu sebelah kanan juga kita list pakai kaca juga biar kelihatan lebih luas karena kan rumah standard developer kan ukurannya kecil-kecil ya jadi kita banyakin kaca tujuannya biar kelihatan lebih luas oke lanjut di bawah kita siapin detailingnya saklar sudah kita siapin disini ya untuk lampu streetnya nah ini untuk stock contact nah mati ya nah ini beda ya langsung beda ya nah ini jadi kalau kita pasang interior pastinya untuk masing-masing stock contact itu ada penyesuaian karena dia harus ada di mana ketika ketabrak sama interior ya kita harus bongkar terus kita tempel di interiornya atau di backdropnya oke lanjut disini bawah ada untuk hambalannya bahannya HPL motifnya putih di bawah untuk penyimpanan remote-remot nah jadi untuk main-main anak-anak disini aja nanti nyimpannya ya oke ini yang pertama yang kedua molding sebelah kiri nah molding ini salah satu menjadi favorit apa ya keluarga atau ibu-ibu karena molding ini tuh selain bisa membuat dinding kita lebih indah yang kedua itu bisa budgetnya ya yang kedua tuh budgetnya itu lebih low lebih murah dibanding kita harus pakai kisi-kisi oke ini moldingnya terus sebelah kiri molding juga tapi kita kasih finishing kaca kaca bevel ukurannya tingginya sekitar 90 tingginya 2 meteran lah 2.10 ini bisa setinggi pintu jadi kalau posisinya disini atau untuk ngaca juga masih bisa nah ini ya dan selain untuk ngaca ya pastinya membuat ruangan ini menjadi lebih luas dan satu lagi nih ada aksesoris lampu yang kita beliin biasanya kalau di interior ownernya bisa beli sendiri ini yang tiga warna ya jadi ada tiga warna tinggal di on-off in aja tergantung mau beli sendiri atau kita yang beliin itu tergantung request dari owner rancangan lanjut ketiga nih karena sebelah kiri ini ada restavel kita kasih kisi-kisi sebagai partisi sekat jadi surkulasi udara masih bisa lewat tapi estetik dari ruangan besi kelihatan lebih lebih elegan lah ya lanjut kita ke kamar atau ke itu dulu pak kamar dulu oke kita mau ke kamar anak dulu apa aja kita kerjain yuk masuk nah ini kamar anak yang ukurannya berapa ya dia kotor 2,8 bersihnya ya 2,4-2,8 jadi jadinya ya gak terlalu besar cukup lah untuk anak oke yang pertama ini ada backdrop ada backdrop disini di atas ada AC kita sempat milik AC juga kemarin ya penyesuaian terus disebelah kiri ini di atas buat penyimpanan nih disini ya misalnya kayak boneka boneka anak apa aja nah disini untuk mainan-mainan atau apapun nakas-nakas lah ya turun ke bawah lampu street kita buatin ini oke terus disini juga pajangan-pajangan buku dan lain sebagainya baru di bawahnya ini untuk hambalan meja belajar atau berias juga masih bisa nah ini dikuasinya gak untuk rias karena buat anak kecil kan gak perlu ada kaca disininya ya belakangnya full pakai big drop ya kisih-kisih warna putih ke bawah tinggal beli apa nanti beli kursi yang bulat loh nanti jadi tinggal masuk ke sini rapi sih gak makan space ketika lewat disini ini kita buka ini penyimpanan sebenarnya pakai slow motion ya jadi jadi kalau misalnya ada anak kecil dia kalau membuka gak bisa ketahan karena kita pakai sistem yang pengunci otomatis tapi ketika dipaksain nanti bisa lanjut kita ke kasur nah ini kita ngerjain di pannya aja di kekuasaan khusus dari onernya simple karena gak ada backdropnya disininya hanya pakai ini hambalan buat pajangan-pajangan aja biasanya kan pakai backdrop disini tinggi ya nah itu harganya penyesuaian juga nah ini agak berantakan karena memang rumah ini beli onernya terus udah diisi duluan ditempatin tapi gak terlalu banyak makanya agak berantakan sedikit ya ini yang saya mau bahas itu adalah kalau kita pakai di pan custom manfaatnya seperti ini nah jadi kita bisa manfaatin di bawah ini untuk tempat penyimpanan mainan anak-anak nih kaos kaki sepatu masih muatnya disini kalau kita beli yang jadi kan kalau di IKEA misalnya dia gak ada ininya hanya di pan terus atasnya kasur kayak gitu aja sih nah ini mempengaruhi harga juga ya jadi kalau misalnya mau seperti apa disesuaikan dengan desain dan kebutuhan oke kita lanjut ke belakang kita bahas kamar utama yang udah kita interiorin ya masuk oke ini kamar utamanya nuansanya klasik warna putih semua request dari owner sendiri yang pertama yang kita yang kita make cover tuh ya atas dulu ya ini plafon ini masih existing bawaan developer kita tambahin lampu hias lampu gantung ini sama kayak depan juga selanjutnya sebelah kiri saya ada lemari ukurannya tinggi banget besar tinggi karena memang biasanya kalau ibu-ibu kan suka yang gantung-gantung ya bajunya ya kayak apa gamis-gamisnya dan sebagainya gantung disini siapin full pakai pintu geser semua di atas repot dong masuk tinggi kayak gitu mas ya gak bisa naik ke atas ya kan ini rumah pribadi ya tinggal nanti kasih kursi ya naik ke atas lah ya untuk penyimpanan misalnya kayak bed cover atau apapun lah itu ya belakang pribadi disini sama masih nah ini juga full gantungan baju semua repot ya gak bisa kesini nah jadi ini kemarin itu adalah jadi awalnya itu si owner tuh udah beli duluan kasurnya baiknya kalau teman-teman mau custom interior seperti ini untuk kasurnya juga custom juga kayak yang di kamar satu tadi ya jadi otomatis masih bisa nih lewat kesini nih gitu atau harusnya lebih kecil aja ini karena kalau lamari kan buatnya sekali aja nih ya jadi otomatis ya harus maksimal untuk kebutuhan owner jadi ini by request owner ya gak apa-apa nanti agak lewat sedikit sih bukanya nah disini buat penyimpanan oke lanjut molding sebelah kiri itu full molding terus disini juga sama molding juga nanti di alasnya dipasang foto warga nah ini kita kasih kisi-kisi kisi-kisi ini beli sendiri ya ini by owner ini ini by owner ini kisi-kisi yang dari kita terus geser ke sini nah ini adalah ya ini untuk rias lah ya untuk rias penyimpanan kecil ya kak kamarnya ya standard developer tuh 3x3 sih biasanya kita pakai kacanya setengah lingkaran lampu kita siapin lampu disini biar lebih estetik lah ya terus disini saklarnya yang harusnya di belakang ini kita pilihan ke depan terus ini backdrop untuk penghias jadi kalau interior itu memang ya kayak gini ada kisi-kisi atau HPL bahan sama HPL semua warna sesuai di kekuasaan owner dan atau sesuai dengan design yang disepakati oke kita lanjut ke area dapur area favorit nah di area belakang ini full jadi kalau basic bangunan developer itu sampai sini ini ada kemarin mandi ya jadi kurang lebih itu bangunan 36 lah ya 36 atau sampai 40 meter persegi jadi dari sini ke belakang tuh sisanya tanah kosong jadi si owner nya bangun dapur dulu setelah bangun dapur fisiknya baru panggil saya remiti untuk mengerjakan interiornya nah kemarin sempat ganti granit disini ini kita granit samain dengan depan kita ganti awalnya owner nya pasang warna-warni gak setuju terus dirubah lah sesuai dengan warna depan biar biar nyatu satu rumah dan di belakang ini kita kerjain apa aja oke kita bahas dulu nah yang dari kecil dulu ya ini kita kerjain ini nakas untuk penyimpanan ringso sabun-sabun disini ada sedikit void disini untuk sirkulasi udara dan cahaya disini area lebih rendah untuk cuci mesin cucinya disini terus disini nah ini kitonset yang kita kerjakan kita buat disini perbedaan ini elefansi udah beda ya aman ya jadi air gak kesini ya ini kita finishing disini warnanya gelap disini lebih terang full kitonset tingginya sampai sekitar 2,6 lah ini tingginya full ya di atas buat penyimpanan ada lampu street ini buat untuk ya kebutuhan ibu-ibu lah ya semua ya ring-piring ini buat apa stok makanan nah ini udah kita siapin lampu oke ini untuk hexose pennya eh apa pak cooker hood cooker hoodnya pakai modena terus ini untuk gelas-gelas lah ya plus bawah jadi kalau pasang interior itu sebenarnya ada 2 opsi yang pertama kitonsetnya sampai batas ini pak tanpa ada atas itu masih bisa nah biasanya seperti itu untuk mengurangi budget jadi gak terlalu tinggi banget biar tetap punya kitonset budget tapi budgetnya masih low yang terakhir itu di bawah di bawah di sini buat mesin ditutup nah ini kita kasih rongga ya sekarang ini aluminium rongga kenapa? karena di sini ini kita pakai gas ya karena gas itu gas itu dia gak boleh tertutup areanya harus terbuka jadi kalau misalnya ada kebocoran itu kita bisa dapat baunya gas terus dia si gasnya itu gak ngumpul di sini aja jadi mengurangi resiko kecelakaan lanjut ini nakas buat apa lagi kita cek buat sendok ini buat ya semua kebutuhan nah ya nah di sini untuk maintenance untuk saluran air untuk ini kitonsing dapurnya warna hitam kombinasinya terus ini untuk dininya pakai warna putih yang batu bata cocok jadi kalau mau gelap putih atau putih-putih atau gelap-gelap masih aman terakhir sebelah kanan masih ada lagi jadi banyak yang kita kerjakan di sini ada satu tempat ini kalau misalnya gak ada ini simulasinya berarti di sini buat area makan pak ya nah ini di sini simulasinya si onernya dijadikan kabinet di atas ya kayak fungsi gudang lah ya ini nanti jadi belakang full juga nih interiornya nah ini ini cover box untuk kulkas ini buat dispenser terus ini pemanas ya ice cooker eh bukan microwave ini microwave oke nah di sini buat ya kebutuhan lah ya nanti ya jadi kitonsetnya ada dua ini kitonset utama ini kitonset buat masak kitonset bersih lah ya karena ini buat nih ini buat kompor eh kok kompor bukan kompor di sini buat apa namanya microwave microwave misalnya ice cooker jadi yang gak berhubungan sama kompor karena kompor disana harus ada cirkulasi udara dan penasaran habis berapa coba kita hitung dulu ya oke saya kasih informasinya untuk interiornya ini di luar elektronik total itu menghabiskan biaya 140 jutaan gak sampai 150 jutaan terus ada pengerjaan sipil kayak tadi ganti granit terus pemindahan-pemindahan dapur dan lain sebagainya itu habis 200 jutaan jadi renovasi itu tergantung kebutuhan jadi kalau ini jatuhnya renovasi plus pengerjaan interior jadi kurang lebih totalnya habis-habis sekitar 200 jutaan jadi buat teman-teman kalau lagi renovasi atau pasang interior baiknya didesain dulu konsultasikan dulu jadi biar jangan asal sebut aja ada datanya ada konsepnya ada RAB-nya sehingga tahu nanti jadinya seperti apa dan berapa biayanya oke terima kasih buat semuanya simple interior di konsep rumah yang sederhana tapi membuat kita kayak ada di apartemen mewah gitu ya oke terima kasih buat semuanya saya tutup yang mau konsep seperti ini langsung hubungi dengan teman di bawah saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye